Alifah, balita berumur 2 tahun yang dilaporkan terjatuh dan tenggelam Senin lalu di Sungai Sadang, Desa Malalin, Kecamatan Cendana Kabupaten N Rekang, ditemukan oleh tim SAR Gabungan. Korban ditemukan pada hari ke-6 pencarian dalam keadaan meninggal dunia di tengah laut atau sekitar 50 km dari lokasi tenggelam. Diketahui korban terseret arus sungai yang deras hingga ke muara Sungai Sadang dan terapung di tengah laut. Korban tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di sekitar 50 km selatan dari LKK. Korban tersebut langsung dievakuasi oleh tim SAR ke Rumah Dukah dan langsung disemayangkan. Korban telah dievakuasi oleh tim SAR Gabungan dan disemayangkan di Rumah Dukah di Desa Malalin, Kecamatan Cendana Kabupaten N Rekang. Terima kasih telah menonton! Korban tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.